Panjai Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid Sembilan Belas. Tetapi ah, tak mungkin. Itbis Yang Jin tentu sudah tidak ada di dunia lagi. Kedua anak muda itu tak melanjutkan lagi kata-katanya. Mereka malu sendiri. Pertapa itu tetap ganda tertawa, Itbis Yang Jin sudah beratus tahun wafat. Mana orang mati bisa hidup kembali? Aku. Siobun pun tertawa, serunya, kiranya karena mengagumi kepribadian Itbis Yang Jin maka Tutiang pun memakai nama itu. Pertapa itu melirik sejenak kepada Siobun, ujarnya, benar, kau pandai sekali. Memang karena aku adalah pemuja yang mengagumi sekali riwayat Itbis Yang Jin. Untuk mengabadikan, ku pakai nama Itbis. Tanda petik. Tetapi kepandaian dan perbawa Tutiang rasanya tak kalah dengan Itbis Yang Jin. Pertapa itu menghela nafas, ah, tetapi ada beberapa hal yang kalian tak tahu. Cepat Siobun pun menukas, kalau tak salah, di sekitar tempat ini tentulah merupakan telaga zamrut seperti yang dimaksud dalam peta. Usaha Sam Chiyu Sin Kun Ki Bu Sin mencuri peta dan menyelundup kemari, juga telah kau ringkus. Tian Ling terbeliak kaget. Juga Itbis berubah wajahnya, kau mengetahui banyak hal, dari mana kau tahu Siobun tersenyum, terus terang saja, aku hanya menebak. Menebak? Ya, sahut Siobun, toh soal itu sudah jelas. Menili keadaan lembah Pak Bong Kiap yang begini seram, tak mungkin dijadikan tempat tinggal. Tutiang menyebut diri sebagai Itbi, tetapi di sini tak ada pusaranya. Tutiang membuat rumah di sini tentulah ada maksudnya. Sesudah mencuri peta, Sam Chiyu Sin Kun terus menuju kemari. Kesemuanya itu cukup membuktikan bahwa tempat ini merupakan tempat penyimpanan kitab pusaka Itbi, Shuyang Jin. Tutiang tepat pada waktunya datang menolong kami berdua, tentulah telah dapat meringkus Sam Chiyu Sin Kun. Tian Ling terkesiap dan berpaling. Tampak dibalik tirai penutup pintu kamar, dua buah paha orang menjulur di tanah. Tentu orangnya sudah ditutup jalan darahnya, dan jelas orang itu tentu Sam Chiyu Sin Kun. Siobun tertawa-tawar, benar, karena Sam Chiyu Sin Kun kena kau tutup, barulah aku dapat menduga tempat ini. Tetapi ada beberapa hal yang tak ku mengerti. Dalam hal apa, silakan bertanya. Yang ku herankan, mengapakah sebarkan peta itu ke dunia sehingga menimbulkan perebutan kitab itu mungkin? Sejak dulu sudah berada di tanganmu eh, ilmu sakti yang kau pertunjukkan tadi, mungkin termasuk salah satu ilmu. Dalam kitab itu, Itbi kerutkan kening menghela nafas, hektometer, sekalipun otakmu cerdas, tetapi kau tetap tak dapat menerka hal itu. Apakah kau belum mendapatkan kitab Petbi Siang Jin itu sudah sahut Itbi? Mendengar itu hampir saja Tian Leng Pingsan. Harapan untuk mendapatkan kitab itu hilanglah sudah. Dia tak mempunyai harapan lagi untuk mengalahkan Sin Butekun dan Ketua Hektak. Setelah mendapat kitab itu, mengapa Toti yang perlu mengadakan lelucon lagi? Perlu apakah Toti yang memikat orang datang kemari? Tanda petik. Dengan wajah membesi Itbi menyahut, telah ku katakan bahwa ada beberapa hal yang kalian tak mengertinya. Berhenti sebentar, ujarnya pula, berpuluh tahun yang lalu, aku bersama Sip Ujong telah mendapatkan peta itu. Kami kemari dan berhasil mendapatkan tempat penyimpanan kitab. Tetapi kabarnya Sip Ujong telah dianiaya Sin Butekun sehingga kepandayanya hilang. Kalau benar sudah mendapatkan kitab itu, masakah Sin Butekun dapat mengukainya? Itbi mengerutkan alis, itu terjadi sebelumnya. Memang Sip Ujong menaruh harapan dapat menuntut balas. Ia meyakinkan isi kitab dengan sungguh-sungguh, tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa peryakinannya itu keliru semua. Keliru bagaimana Tian Leng terkejut. Itbi tertawa masam, ilmu ajaran Itbi Siang Jin itu dalam sekali, tak mudah dipelajari sembarang orang. Baru tiga hari berlatih Sip Ujong telah mengalami cohawe Ejip Mo, salah latihan dan merusak diri, sehingga menyebabkan ia kehilangan semua kepandayanya. Tetapi ia akhirnya dapat mempelajari sedikit ilmu meramal. Kini tergeraklah hati Tian Leng, ilmu apakah yang tertulis dalam kitab pusaka itu? Itbi melanjutkan penuturannya, aku lebih beruntung sedikit dari Sip Ujong. Sedikit banyak aku berhasil mempelajari kepandayan istimewa. Karena merawat Sip Ujong, ku hentikan latihanku. Dan secara kebetulan hal itu. Berapa lamakah Toti yang mempelajari tukas Tian Leng? Satu hari. Satu hari Tian Leng berteriak kaget, berapakah hasil dari pelajaran sehari saja? Tetapi ilmu kepandayan yang Toti yang miliki. Tanda petik. Itbi tertawa, jika aku temaha dan belajar ngotot seperti Sip Ujong, tentu aku pun akan mengalami nasib seperti dia, menjadi orang yang cacat. Heran Tian Leng tak terkira. Masakah belajar sehari saja sudah dapat memiliki kepandayan sesakti itu? Berapa bagiankah yang Toti yang dapat pelajari tanyanya? Hanya sepersepuluh bagian saja. Tian Leng dan Xiao Bun hampir tak dapat mengendalikan kekagetannya. Benar-benar sukar dapat dipercaya. Hanya mempelajari sepersepuluh bagian saja sudah sedemikian hebatnya. Bagaimanakah kalau sudah mempelajari seluruhnya? Sudahlah, jangan mengganggu, biarkan Toti yang melanjutkan ceritanya, kata Xiao Bun. Itbi tertawa, tuturnya, ilmu pelajaran dalam kitab Petbi Bujui itu sekalipun tak sukar dipelajari, tetapi setiap bagian mempunyai keistimewaan sendiri. Jika tidak mempunyai tulang yang bagus, tak mungkin dapat mempelajari. Setelah si Pujong menyadari hal itu, dia menjadi putus asa. Tetapi dia tak dapat berdaya apa-apa lagi. Itbi berhenti sejenak menghela nafas, lalu meneruskan lagi, akhirnya kita mencapai persetujuan. Peta dia yang membawa untuk mencari orang yang dapat menerima warisan Itbi Shoyang Jin. Agar jerih payah pertapa itu jangan terbuang sia-sia, tetapi terus-menerus dapat berkembang di dunia. Sementara aku yang telah beruntung. Mendapatkan sebuah ilmu dari kitab itu, menjaga tempat penyimpanan kitab di sini. Pertama, menjaga jangan sampai tempat ini diketahui orang. Kedua, andai kata peta yang di bawah si Pujong itu dirampas orang, aku dapat mengejar penjahat itu lagi. Ah, tak kira belasan tahun kita berpisah, sampai sekarang. Itbi berhenti sejenak. Untuk mengambil nafas, katanya pula, beruntunglah akhirnya si Pujong telah berhasil menyelesaikan harapan kita berdua. Dia dapat memilih orang yang tepat. Ketahuilah, bagiku mengalahkan tiga barisan tentara adalah mudah tetapi untuk mencari tunas yang sungguh-sungguh berbakat, sukarnya seperti mencari jarum di lautan. Tulang rangka seperti yang kau miliki itu, barulah benar-benar dapat menerima pelajaran sakti dari kitab Itbi Bucui. Itbi menutup penuturannya dengan melepaskan pandangan mata menatap wajah Tian Leng. Kemudian ia tertawa gelak-gelak. Tersipu-sipu Tian Leng menyahut dengan rendah hati, Wan Pwe hanya seorang pemuda biasa, mungkin tak dapat memenuhi harapan Totiang dan Siploci Ampue. Dan lagi Wan Pwe ia berpaling memandang Siobun, jika bukan Nona Chu yang menolong, mungkin saat ini Wan Pwe sudah mati. Maka paling tidak Wan Pwe minta supaya Nona Chu juga diperbolehkan mempelajari kitab itu bersama-sama. Siobun tertawa mengikik, sudahlah, jangan ngelantur. Bukankah tadi Totiang sudah mengatakan, ilmu itu tak boleh dipelajari sembarang orang? Apalagi mendiang Itbi siang jin tentu menghendaki bahwa setiap jaman hanya seorang ahli waris saja. Benarlah, Itbi tertawa, tetapi kau pun termasuk tunas yang berbakat hebat. Hanya sayang. Tanda petik. Sayang bagaimana buru-buru Tian Leng merebut pertanyaan? Adalah karena ia merasa berhutang budi kepada Siobun, maka sedapat mungkin ia hendak membagi rejeki besar itu kepada Si Nonan. Ia gembira kalau Siobun juga mendapat ilmu kesaktian yang hebat. Itbi menghela nafas, ah, ilmu pelajaran dalam kitab itu tidak sesuai diakinkan oleh kaum wanita Tian Leng melongong. Siobun tertawa acuh tak acuh, huh, andai kata sesuai untuk kaum wanita, Aku pun tak ngiler. Karena aku sudah mengangkat sumpah di hadapan suhu bahwa aku akan bersetia kepada sumber ajarannya. Tak boleh berguru pada lain orang, Siobun melanjutkan pula. Kamar rahasia. Itbi tertawa gelak-gelak, bagus, kalau begitu. Tetapi kau belum memberitahukan nama mulo serunya kepada Tian Leng. Tian Leng tertegun, jawabnya, maaf, aku masih bernama Bu Beng Jin. Hai, aneh, Itbi terbelalak, apakah kau seorang anak yatim piatu? Tian Leng menghela nafas. Ia pun lalu menuturkan rahasia yang menyangkut dirinya. Itbi mengerutkan dahi. Ia hanya daleng-geleng kepala saja. Kemudian menghela nafas. Kelak apabila kau sudah berhasil meyakinkan ilmu kesaktian itu, tentu kau dapat mengusut riwayat dirimu. Ia bangkit dan mengajak mereka mengikutinya. Pertapa aneh itu menuju ke ruang sebelah kiri. Tian Leng dan Siobun pun segera ikut. Kamar itu gelap gulita, tetapi berkat luekangnya yang tinggi, dapatlah kedua anak muda itu melihat jelas. Di tengah ruangan seperti terdapat sebuah lubang terowongan selebar 2 meter. Itulah pintu masuk dari apa yang dihebohkan orang dalam peta telaga zamrut. Dulu setelah ku buka, aku terus tinggal di sini, tak pernah pergi kemanapun juga, kata Itbi Seraya masuk ke dalam terowongan itu. Tian Leng dan Siobun tetap mengikuti. Terowongan itu dalamnya seperti sumur, mempunyai titian batu yang menurun. Diam-diam Tian Leng menghitung titian itu. Jumlahnya tak kurang dari 200 buah undakan. Dasar terowongan itu merupakan sebuah dataran yang terang. Luasnya puluhan tombak. Baik atap maupun lantainya terbuat dari batu seluruhnya. Benar-benar merupakan sebuah bangunan yang besar dan megah. Diam-diam Tian Leng mengagumi kehebatan Mendi Yang Yang telah menciptakan bangunan sedemikian hebatnya. Menurut catatan dalam kitabnya, ruangan ini dibuat sendiri oleh Mendi Yang Itbi Siang Jin dalam waktu tiga hari tiba-tiba Itbi berkata, Hai tak mungkin Tian Leng berseru kaget. Seorang yang berilmu sakti, apapun dapat dilakukan. Mungkin batu-batu raksasa ini hanya sebagai benda tak berarti bagi almarhum, Tukan Siobun. Benar, Itbi tertawa, baginya ruang ini masih belum menyulitkan, Eh, tahukah kalian apa guna ruangan ini? Tian Leng menggelengkan kepala. Tetapi Siobun segera menanggapi, ruang rahasia ini tentu mempunyai alat dan pintu rahasia. Tanpa melihat pada peta, tak mungkin orang bisa keluar. Rupanya Itbi Siang Jin seorang ahli bangunan yang cerdik. Benarlah, Serulit Bi, ruang ini mempunyai delapan buah pintu rahasia. Hanya ada sebuah pintu hidup yang boleh dimasuki, ia menutupkan jari pada ujung dinding batu yang sebelah kanan. Terdengarlah bunyi berderak-derak dan terbukalah sebuah lubang pintu, Itbi melangkah masuk, Tian Leng dan Siobun mengikuti terus. Melintasi pintu itu, mereka berada di sebuah ruang batu yang terang-benderang. Sekeliling dindingnya penuh bertaburan mutiara. Mutiara-mutiara itulah yang memancarkan cahaya cemerlang. Tian Leng dan Siobun terkejut ketika matanya tertumbuk pada sebuah peti mati yang terletak di tengah ruangan. Peti mati itu terbuat dari batu mustika. Di depannya tercantum sebuah tongpei, nisan dari logam. Tongpei itu bertuliskan beberapa huruf yang ditulis dengan guratan jari tempat arwah Itbi Siang Jin. Itbi segera berlutut dan menyuruh kedua anak muda itu berlutut juga. Mereka bersujud dengan himat. Itbi bangkit, tetapi ketika Tian Leng hendak bangkit, Itbi melarangnya. Mendiang Itbi Siang Jin telah meninggalkan pesan, bahwa barang siapa mendapat harta peninggalannya, harus menjaga seumur hidup dan melaksanakan cita-citanya, kata Itbi dengan nada bersungguh-sungguh. Surat pesanan itu ditanam di bawah. Karena kurang hati-hati ketika menggalinya, surat itu wancur. Tetapi yang penting, ada dua hal dalam surat itu. Itbi berhenti sejenak, katanya pula, lebih dulu kau harus mengangkat sumpah untuk menjaga dan melaksanakan pesan almarhum, barulah kau dapat menjadi pewaris Itbi Siang Jin yang nomor dua dan menjadi muridnya. Tetapi Totianglah yang menemukan suratnya. Seharusnya Totianglah yang menjadi pewarisnya yang kedua. Aku rela menjadi pewaris nomor tiga. Tidak tukas Itbi. Sekalipun aku beruntung menemukan peninggalannya, tetapi aku bukanlah pewaris seperti yang dikehendakinya. Apalagi yang ku pelajari hanya sepersepuluh kepandayanya, mana berani mengaku sebagai pewarisnya. Memang aku pun sudah mengangkat sumpah di hadapan jenazahnya. Tetapi bersumpah untuk menjaga tempat ini sampai nanti mendapatkan orang yang tepat. Setelah ku serahkan semua peninggalannya, barulah aku pergi. Aku beruntung si Pujong akhirnya menemukan kau. Tian Leng mendengarkan dengan tegang. Dua buah pesan penting itu, pertama harus orang yang jujur, berjiwa ksatria dan mempunyai cita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedua, dia harus memilih pewaris dengan hati-hati, agar ilmu pelajaran Itbi Siang Jin akan terus berkembang selama-lamanya. Serta bertatian Leng mengucapkan sumpah, tecu, murid, bersumpah di hadapan arwah Siang Jin, akan taat melaksanakan pesan sampai mati. Kalau sampai berhianat dan ingkar, biarlah mendapat kutukan yang berat dari Tuhan. Cukup. Bebanku kini sudah impas separoh. Mari ikut kata Itbi terus menuju ke belakang peti mati. Di situ, terdapat sebuah meja dan ranjang, serta beberapa kursi. Tempatnya bersih. Pada dinding tengah terdapat dua buah gelang batu mustika. Itbi menarik gelang sebelah kanan dan terbukalah sebuah pintu rahasia. Ternyata di situ terdapat pula sebuah kamar rahasia. Kamar ini adalah tempat penyimpanan pusaka Itbi Siang Jin. Masuklah, seru Itbi yang tegak berdiri di ambang pintu rahasia. Tanpa bersangsi lagi Tian Leng segera melangkah masuk. Tetapi baru kakinya melalui pintu, sekonyong-konyong pintu itu menutup. Itbi telah menggerakkan alat penutup pintu. Kejut Tian Leng bukan buatan, To Tiang. To Tiang ia berteriak sekuat-kuatnya, tetapi tiada sahutan sama sekali. Dicobanya untuk mendorong pintu itu, tetapi, ah, pintu itu tak bergeming sama sekali. Walaupun mendorong sekuat tenaga pun tetap tak berhasil. Pada lain saat ia sadar. Mungkin Itbi memang sengaja menutup pintu agar Xiao Bun tak ikut masuk. Karena yang diperbolehkan mempelajari ilmu kitab pusaka itu hanya dia seorang. Tetapi ia memikirkan nona itu. Xiao Bun telah menemaninya menempuh bahaya, sekarang setelah mendapat rejeki, ditinggal begitu saja di luar. Ah, namun ia tak berdaya. Ruang itu tak seberapa luasnya, kira-kira hanya seluas dua tombak. Empat dinding ruang dilekati belasan mutiara yang cukup memancarkan terang. Tetapi yang membuat Tian Leng heran ialah, ruang itu tak terdapat apa-apa. Sebuah ruang yang kosong melompong tanpa isi. Setelah merenung beberapa saat, barulah Tian Leng tersadar. Kiranya pada empat dinding ruang itu terdapat guratan lukisan dan huruf. Ah, kini barulah ia menyadari. Kitab pusaka Itbi Bu Cui itu bukanlah semacam kitab yang dapat dibawa kemana-mana, melainkan tulisan-tulisan yang diguatkan pada tembok. Tian Leng segera memulai meneliti tulisan di tembok itu. Makin lama ia makin seperti tenggelam dalam lautan yang tiada dasarnya. Dipelajarinya gerak kaki dan tangan sesuai dengan petunjuk-petunjuk tulisan di tembok. Entah berapa lama ia terbenam dalam keasikan belajar itu, ketika tiba-tiba terdengar bunyi berderak-derak dan pintu batu terbuka. Sudah dua hari, berapa bagiankah yang sudah kau pelajari Itbi tegak di ambang pintu dengan tersenyum? Ah, mungkin baru seperempat bagian. Memang Tian Leng baru dapat mempelajari sebuah dinding saja. Masih ada tiga buah dinding yang belum dipelajari. Cukup dengan sebuah dinding saja, mungkinkah sudah tak ada tandingannya seru siaubun yang berdiri di belakang Itbi. Memang, kepandayanmu sekarang sudah lebih unggul setingkat daripadaku, kata Itbi. Ah, mana mungkin. Aku hanya mempelajari dua hari, masakah sudah sedemikian rupa hebatnya, Tian Leng tak percaya. Sebentar kau tentu mengetahui sendiri. Sekarang aku hendak bicara padamu, mari kita keluar. Tian Leng keluar dan Itbi pun menutup pintu rahasia itu lagi. Kemudian Tian Leng menanyakan apa yang hendak ditanyakan Itbi. Itbi berkata, sejak kau mengangkat sumpah di hadapan arwah Itbi siang jin, kau sudah menjadi murid pewaris kedua. Saat ini aku kalah tingkatan dan tunduk pada perintahmu. Maka tak usah kau berlaku menghormat lagi padaku. Ah, tanpa bantuan tot yang mana aku dapat menemui rejeki yang sedemikian besarnya ini, buru-buru Tian Leng merendahkan diri. Siaubun juga turut memperkuat pernyataan Tian Leng dan menganggap pertapa itu adalah penolong yang berbudi. Aku bukan menolong, tetapi melaksanakan tugas dalam pesan Itbi siang jin, kata Itbi kemudian dengan nada bersungguh-sungguh. Jadi sesungguhnya akulah yang harus berterima kasih padamu. Tetapi bagaimanapun aku tetap menghormat tot yang sebagai guru, Tian Leng membantah. Keduanya sama tak mau mengalah. Siaubun tertawa geli, ah, kalau terus-menerus berdebat tentu takkan putus-putusnya. Aku mempunyai usul. Ya, ya silakan Nona bilang. Kusulkan baiklah kalian berbahasa sebagai kakak dan adik saja, kata Siaubun. Masih Itbi kurang puas dan mengatakan hal itu masih melanggar tata tertib. Tetapi Tian Leng segera menjura memberi hormat dan menyebutnya Toti yang to aku atau engkau imam. Akhirnya Itbi terpaksa menerima. Sejak saat itu keduanya seling memanggil kakak adik. Tadi aku sedang mempelajari ilmu pelajaran Itbi Siang Jin, mengapa tau aku memanggilku keluar tanya Tian Leng? Sudah dua hari kau berada di situ, apakah kau tak lapar Itbi tersenyum? Peringatan itu sering tak membuat perut Tian Leng berkeruyok. Sudahlah, makan dulu baru nanti sambung bicara lagi seru Siaubun. Nanti dulu, izinkanlah aku merenungkan sekali lagi pelajaran dalam ruang itu agar tak lupa. Tunggu, buru-buru Itbi mencegah, walaupun hanya seperempat bagian, tetapi isinya sudah mencakup ilmu yang sakti. Yang tiga bagian itu kebanyakan hanya ilmu meramal dan ilmu perbintangan saja. Baiklah kau berhenti dulu. Setelah meyakinkan sempurna, barulah kau mulai mempelajari lanjutannya. Setelah berunding banyak tentang rencana yang akan datang, akhirnya diputuskan, Tian Leng boleh pergi. Setahun kemudian harus kembali lagi ke goa itu. Mereka segera keluar ke dalam pondok lagi. Sam Chiu Sin Kun masih menggeletak di lantai tak berkutik. Ketika keluar dari Telaga Zamrut, hari pun sudah tengah malam. Kiranya sudah dua hari dua malam Tian Leng masuk ke dalam goa Telaga Zamrut. Ia masih belum yakin bahwa kepandayan yang dipelajarinya selama dua hari itu akan dapat mengalahkan Sin Bu Tekun dan Kepala Hek Gak. Menurut ukuran kepandayanmu sekarang, kau lebih sakti beberapa kali dari dua hari yang lalu. Apakah saat ini kau tak mendengar atau melihat sesuatu tiba-tiba Xiaobun menegur? Tian Leng seperti disadarkan. Ia kaget-kaget girang ketika merasakan lembah yang diselimuti kepekatan kabut malam itu, tidaklah segelap dalam pandangannya. Seluas satu li, ia dapat melihat dan mendengarkan suara yang betapa kecil pun. Tiba-tiba ia mengerutkan alisnya dan berkata dengan ilmu menyusup suara. Apakah kau dapat mendengar pada jarak dua puluhan tombak? Lupakah kau akan ilmu ku melihat langit mendengarkan bumi Xiaobun tersenyum? Orang yang diam-diam menguntit kita ini tentulah. Sudah tentu im yang songsat dan lainnya. Mungkin selama dua hari ini mereka tetap berkeliaran di sekeliling lembah, tetapi mereka takut kepada Yeddi. Kata Xiaobun. Tian Leng berkobar nyalinya. Inilah saatnya ia hendak menguji ilmunya. Segera mereka meneruskan perjalanan. Tak berapa lama tibalah mereka di mulut lembah Pak Bong Kiap. Tian Leng segera mempercepat langkahnya. Ia ingin segera bertemu dengan rombongan Kepang. Baru melintasi mulut lembah, tiba-tiba muncullah lima orang yang mengepung mereka dari lima jurusan. Mereka ialah im yang song set suami istri, Tian San Siu Sin, pada Riko Bok dan Imam Tiang Pek Chin Jin. Tian Leng pun lantas bersiap diri. Eh, apakah kalian belum pergi acuh tak cuh Xiaobun menegur mereka? Berikan bentak pada Riko Bok. Berikan apa sahut Xiaobun. Kitab Pusaka It Bi Siu Yang Jin. Si pertapa busuk itu telah membawa kalian ke dalam sarangnya sampai dua hari. Tentulah memberikan kitab itu. Kepada muteriak Tian San Siu Sin. Dia hanya menjamu kita dengan hidangan yang lezat. Maksudnya begitu kalian sudah pergi, barulah melepaskan kita lagi, jawab Xiaobun. Ngaco bentak Tiang Pek Chin Jin, Sam Chiu Sin kun ditutup jalan darahnya. Terowongan goa dalam sekali, tentulah telaga zamrut berada di situ. Kau masih menyangkal. Oh, kiranya kalian telah menjenguk pondok itu Xiaobun tertawa. Benar di situ tentulah tempat penyimpanan Pusaka Ritmi Siang Jin seru Tiang Pek Chin Jin. Kalau sudah menduga begitu, mengapa kalian tak mengambilnya? Mengapa menunggu di situ saja? Merahlah wajah Pertapa Tiang Pek, ia berpaling kepada Paderi Kobok. Budak perempuan ini bermulut tajam, tak perlu berdebat dengannya. Kita mulai menggeledahnya saja. Benar, mari mulai sekarang juga Paderi Kobok mengerung. Jangan terburu-buru teriak Xiaobun sehingga kelima jari Kobok yang sudah direntang hendak mencengkeram si. Nona itu terpaksa dihentikan. Asal kalian mau menyerahkan dengan baik, tentu kami lepaskan kalian pergi. Tanda petik. Apakah kalian tentu harus mendapatkan benda itu Xiaobun tertawa terpaksa? Sudah tentu. Tiba-tiba Xiaobun menuding ke arah Tian Leng, serunya. Kita pusaka berada padanya. Minta saja Tian Leng terkesiap, serunya, mengapa adik bun? Xiaobun tertawa mengikik, kau mengaku atau tidak, mereka tetap menghendaki. Benar, kita harus mendapatkan sekarang juga bentak Paderi Kobok seraya berputar merangsak Tian Leng. Melihat itu kedua suami istri Im Yang Songset, Tiang Pek Chinjin dan Tian San Suyusin pun menyerbu Tian Leng. Adik bun, kau tahu jelas aku tak membawa apa-apa, mengapa kau katakan kitab itu berada padaku Tian Leng menyesali Xiaobun. Namun Nona itu hanya tertawa, kita berada selama dua hari dalam goa telaga zamrut, apakah mereka mau percaya kita tak membawa apa-apa? Sudah tentu tidak percaya teriak Paderi Kobok. Pun Tian San Suyusin mengancam, budak, rupanya kau memang ingin menjadi penghuni peti mati. Kalau tak diberi sedikit rasa tentu belum kapok kemudian ia berseru kepada lainnya. Harap saudara-saudara menyingkir dulu. Biar aku yang membekuk budak ini. Tiang Pek Chinjin tertawa sinis dan loncat merintangi, tak usah saudara mencapokan diri, aku sendiri cukup membereskannya. Ternyata tokoh-tokoh itu sama mengerti. Mereka tahu jelas sampai di mana kepandayan Tian Leng dan Xiaobun ini. Salah seorang dari mereka itu sudah cukup untuk meringkus anak muda itu. Hal itu menimbulkan perebutan. Mereka saling berebut hendak menangkap Tian Leng yang dikira tentu menyimpan kitab pusaka. Tian Leng masih meragu. Ia hendak segera meloloskan diri dan yang kedua ia masih belum yakin akan kepandayan yang dipelajarinya selama dua hari itu. Eh, mengapa kau masih ragu-ragu? Inilah saat yang tepat untuk menguji kepandayanmu teriak Xiaobun. Tian Leng tertawa meringis. Kalau kepandayannya ternyata gagal menghadapi kelima durjana itu, paling banyak itu hanya mati. Bagainya kematian tak terlalu dipersoalkan. Tetapi bagaimana dengan tugas yang diletakkan di bahunya oleh para ciampu yang melepas budi kepadanya itu? Bagaimana dengan warisan dari Ed Bisa Injin dan sebagainya? Tetapi ia tak diberi kesempatan untuk bersangsi lagi. Sekonyong-konyong pada Rikobok menyelonong maju mencengkeram dadanya. Seketika marahlah Tian Leng. Pedang dilintangkan ke dada untuk menjaga diri, dengan tangan kiri ia balas menghantam kobok. Mempelajari ilmu silat Ed Bisiang Jin yang luar biasa dalamnya itu, tak mungkin selesai dalam waktu dua hari saja. Untunglah berkat otaknya yang terang, Tian Leng dapat mengingat semua pelajaran itu. Kini dicobanya menggunakan salah satu jurus dari Ed Bibu Cui. Padri kobok termasuk tokoh yang jarang tandingannya. Dia yakin cengkeramannya itu tentu berhasil meremukan dada si anak muda. Tetapi apa yang diperolehnya benar-benar di luar dugaannya. Memang diketahuinya juga Tian Leng balas memukul. Tetapi gerakannya itu adalah sebuah gerakan ilmu silat yang sederhana saja. Diam-diam ia geli dan melipat gandakan tenaga cengkeramannya. Tamparan Tian Leng tepat sekali mengenai siku lengan lawan. Cepat dan aneh sekali gerak tamparan itu sehingga musuh tak sempat menghindar lagi. Menjeritlah padri kobok seperti babi yang disembelih. Lengannya serasa putus dan tubuhnya pun terlempar. Sekalian orang terbeliak kaget. Bahkan Tian Leng sendiri pun terkesima. Sebenarnya ia hendak menggunakan ilmu pukulan Lui Hwee Chiang. Adalah karena padri kobok menyerang secara cepat, ia tak sempat mengembangkan Lui Hwee Chiang dan terpaksa mainkan gerakan menampar itu. Sedikitpun ia tak menyangka bahwa ia dapat menggulingkan lawannya secara begitu gemilang. Ayo, siapa lagi yang berani meju Xiaobun melengking. Sepasang suami istri Im Yang Song Sat menyambut dengan gemporan keras dan bergerak menerjang. Keduanya tahu apa yang diderita padri kobok, tetapi mereka masih tetap yakin, apabila menyerang secara cepat tentu dapat membuat si anak muda tak berkutik. Dan telah menjadi tekat mereka, lebih baik mati daripada tak mendapatkan kitab pusaka. Tian Leng menyapu dengan pedangnya. Ia menggunakan jurus Hang Ki Haun Yong atau angin meniup awan berkembang. Sebuah jurus dari ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam ajaran wanita sakti Toh An Jong Jin. Tetapi di luar kemauannya, ia telah mainkan salah sebuah jurus dari ilmu ajaran It Bi Siang Jin. Tampak segumpal sinar pedang berhamburan memenuhi udara. Sesaat kemudian terdengar jeritan dan Im Yang Song Sat pun tahuyung huyung mandi darah. Si lelaki yang bernama Go Go An Pa, lengan kirinya tergores ujung pedang dan si perempuan yang bernama Po Giok Kang pun menderita luka di perutnya. Bersambung ke jelit 20.